Definisi saum itu sendiri adalah imsak, menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari sejak waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau niatnya terlupa, niat yang belum dibaca pada malam hari, maka saumnya pun tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilwahidilqahar lahadu sumad aladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad. Qala rabis rahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Qala ta'ala adhu billahi min syaitanil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa kala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tasahharu fa'inna fis sahur barakah. Sadaqallah wa sadaqallah wa sadaqallah wa sadaqallah. Sahabat sultan yang dimulaihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ramadan tahun ini 1445 Hijriyah. Al-Fakir kembali bisa hadir. Memberikan nasihat tentunya untuk Al-Fakir sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sultan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sultan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sahur merupakan perkara sunnah sebelum kita menunaikan ibadah saum. Kan tetapi kita sebagai seorang muslim yang senantiasa ingin taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidak boleh menyepelekan apa itu sahur. Karena sahur meski tadi hukumnya sunnah tetapi keutamaannya sungguh luar biasa. Tadi disampaikan Tasahharu fa'inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian. Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Nah sekarang persoalannya terkadang kita karena capek beraktifitas kemudian 14 gitu ketiduran atau telat bangun ya kebetulan mungkin istri lagi di rumah orang tuanya yang kita sendiri gitu jadi ya makan-makan sendiri gitu nyapin makan sendiri pada akhirnya ya kelupaan gitu tertidur kita sampai akhirnya bablas lah terlewat waktu sahur sampai tiba waktu subuh. Setelah subuh terbangun sadar bahwa hari ini harus puasa. Berarti ada dua hal. Yang pertama sahur itu sendiri terlewat. Yang kedua niat. Nah ini persoalan juga ya. ketika sahum harus dilakukan karena merupakan kewajiban sebagai seorang yang beriman ya sementara nah karena saking capeknya kemudian niatnya lupa sahurnya lupa dan bablas ingat-ingat di waktu subuh. Nah ini jadi bagaimana persoalannya. tentu untuk sahurnya sebuah kerugian. Ya. Sebuah kerugian karena tidak makan sahur. Yang kedua niat niat sahum juga mestinya di tekankan ya. Diniatkan di dalam hati kita itu pada malam hari sebelum datangnya waktu subuh. nah mengapa? Karena definisi sahum itu sendiri adalah imsak menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari sejak waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah kalau niatnya terlupa niat yang belum dibaca pada malam hari maka sahumnya pun tidak sah. Nah oleh karena itu para sahabat sultan yang Allah meliakan insyaallah mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang terlewat makan sahur. Karena banyak keberkahan di dalamnya dan juga jangan sampai terlupa untuk mencegah supaya kita lupa ini niatkan kita akan sahum di esok hari biasanya para asati di sekitar kita ini mengingatkan ba'dah sholat witir setelah tarawih selesai witir doa setelah doa itu biasa membacakan lafal melafalkan niat sahum di esok hari nawaitu sumaghadin an adai fardish shahri ramadhan hadih sanati lillahi ta'ala ingat sekali lagi itu yang dilafalkan sementara niat kita ini mestinya di dalam hati artinya jangan sampai lisannya melafalkan niat sahum sementara hatinya tidak tergerak nah itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga ibadah ramadhan kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi tergugurkannya dosa dosa kita di tahun ini hadanallah wa'iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati